Pendekar Kidal Jilid 22. Semua anggota Pek Hoapang bersorak gembira dan suara ucapan selamat datang diri segena penjuru. Para Ho Hoat yang sudah terpilih juga tunduk kepada pengangkatan itu mengingat Ling Kun Gi memang telah memperlihatkan kepandainya yang sejati. Dalam ucapan para pengangkatan jabatan baru itu, Thais yang menyerahkan pula sebilah pedang pusaka Ihtian Kiam kepada Kun Gi dan diputuskan pula malam nanti akan diadakan pesta besar. Petangnya setelah istirahat, datanglah pelayan Mim beritahukan kepada Kun Gi bahwa perjamuan sudah siap dan Pangcu serta U Pangcu telah menunggu. Kun Gi bergegas menuju ke Pendepo disertai para Choye UHO Upo dan Hoa Hoat Sucia. Ling Kun Gi mengenakan jubah hijau dengan LH Tian Kiam tergantung di pinggang, mendahului rombongannya masuk ke Pendepo, para darah kembang yang sudah hadir lama bertepuk tangan menyambut kedatangannya. Pada meja ujung kanan sana berduduk Pek Hoa Pangcu dan Hoa Pangcu, mereka pun berdiri menyambut kedatangannya. Dalam perjamuan besar malaem ini, Pangcu dan Hoa Pangcu adalah tuan rumah begitu berdiri Pek Hoa Pangcu segera buka suara, dengan bersyukur dan senang yang tak terhingga, kita seluruh persaudaraan Pek Hoa Pangme nyambut kehadiran Chong Hoa Hoat Choye UHO Hoat dan para Hoa Hoat serta yang lain, hidangan arak kami suguhkan untuk merayakan hari bahagia yang takkan terlupakan untuk selamanya ini, silakan. Kun Girner angkap tangan, katanya, Pangcu dan Hoa Pangcu mengadakan perjamuan ini, hamba beramai sungguh sangat berterima kasih. Di tengah Pendepo berjajar tiga meja besar yang ditata segi tiga. Tamu hari ini adalah Chong Hoa Hoat, Choye UHO Hoat dan Kedelapan Hoa Hoat. Maka meja di tengah diruduk Geling Kun Gi, Leng Tiong Cio NG dan Choye Ali yang bertiga. Meja pertama di sebelah kiri diperuntukkan Kedelapan Hoa Hoat. Sebagai tuan rumah Pangcu dan Hoa Pangcu duduk di meja paling atas sebelah kanan lalu berturut di sebelah kiri adalah keempat Hoa Hoat Suciya, Giyok Lan Cong Kuan dan Satu Tayucya duduk di sebelah kanan di kerubung para darah kembang. Perjamuan ini untuk merayakan pengangkatan Chong Ho Hoat Suciya yang baru, walau Pangcu mereka juga hadir, tapi Pangcu lain dengan Tai Siang yang menimbulkan rasa segan dan hormat. Oleh karena itu perasaan para hadirin tidak tertekan dan dibatasi, semua riang gembira. Apalagi pada saat Pangcu dan Hoa Pangcu bergantian menyuguh arak, lalu disusul Chong Kuan dan Satu Tayucya, sudah tentu darah kembang yang lain juga tidak mau ketinggalan, semuanya mencari kesempatan untuk menonjolkan diri yang susah adalah Ling Kun Gi, entah berapa banyak cangkir arak telah masuk perutnya yang menjadi kembung. Demikian pula para Ho Hoat yang lain semuapun setengah kelengar karena terlalu banyak menenggak ke arak. Sebaliknya Pangcu, Hu Pangcu, Chong Kuan dan Kesatu Tayucya sendiri yang biasanya jarang minum sebanyak ini kini juga sama Lung Lai dan Mabuk. Menjelang tengah malaem. Kun Gi yang sudah mabuk dibimbing dua pelayan yang disuruh Giyok Lan kembali ke tempat penginapannya semula. Sinar bulan purnama sedemikian bening dan lembut, menyorot masuk menyinari jendela kamar. Daun jendela di sebelah kanan kamar tidur Ling Kun Gi masih terpentang lebar, sinar lampu sudah dipadamkan sehingga suasana gelap gulita tak terdapat apa. Bau arak yang tebal terurar keluar terbawa angin lalu. Kun Gi tengah duduk bersimpuh di atas ranjang, dengan lewekang ihah tinggi dia desak arak keluar dari badannya sehingga basah kuyuk berbau arak. Sekarang dia sudah sadar. Untung juga maka dia baru saja sadar dan duduk semadi dalam keadaan hening dan tajam inderanya, tiba didengarnya suara lirih dari pucuk pohon di luar pekarangan sana. Itulah suara pakaian yang tergores ranting pohon, sudah tentu suaranya amat lirih jelas bahwa ginkang pendatang ini teramat tinggi. Tergerak hati Kun Gi dia angkat kepala menoleh keluar. Tampak di antara celah dedaunan yang di atas pohon sana seperti berkelebat selarik sinar perak lalu disusul suara jepretan keras, serumpun bintik perak kemilau secepat kilat mainnya bermasuk dari jendela. Untung Kun Gi sudah waspada begitu mendengar suara mencurigakan itu segera dia sudah siaga, kalau dia tidak mendengar suara keresekan tadi, mungkin dia terlambat dan jiwanya akan milayang oleh serangan gelap yang keji ini. Tatkala bintik perak itu menyamber datang, dia sudah kerahkan tenaga pada kedua lengan bajunya, ia tetap bersimpuh, tapi badannya mengelak mundur ke dalam ranjang. Begitu hujan senjata tiba ia terus kebut kedua lengan bajunya, ilmu sakti ajaran Hoan Ji Uji Lei yang dinamakan Kian Kun Siu, lengan baju sapu jagad, segera dikembaskan, bintik perak yang tak terhitung banyaknya itu kini digulung seluruhnya. Bak batu jatuh ke dalam hutan tidak menimbulkan RIA gelombang apapun. Pembokong di atas pohon seketika sadar adanya gejala ganjil, sesosok bayangan hitam segera milayang dari pucuk pohon mi lempati tembok pagar terus ngacir keluar pekarangan. Kun Gi mendengus, kaum mau lari. Berbareng dia sendal lengan bajunya, jarum yang tak terhitung banyaknya itu dia buang ke pinggir dinding sana, segesit tupai ya mi lejit keluar jendela terus mengudaka ke arah bayangan hitam yang milarikan diri tadi, hanya sekejap bayangannya pun lenyap di kejauhan sana. Cahaya bulan yang remang kebetulan tertutup oleh awan lalu, sehingga keadaan dalam kamar semakin gelap lagi pada waktu itu dari tembokah sebelah temur sana tiba muncul sesosok bayangan tinggi, tanpa mengeluarkan suara bayangan ini meluncur ke arah jendela kamar Ling Kun Gi, sekali lempat dengan gesit dia menyelingap masuk kamar. Segala kejadian di dunia ini seakan sudah ditakdirkan, baru saja bayangan hitam tadi menyelingap masuk kamar, dari arah serambi sana tampak pula bayangan semampai yang gemulai tengah mendatangi dengan langkah ringan inilah seorang ngona berperawakan ramping, montok berisi. Sinar bulan tertutup awan tebal, dan sekelilingnya gelap gulita, umpama tidak melihat wajahnya, tapi kebentur badan orang yang putih halus dan lembut serta lekuk badannya, yang jelas laki siapa yang takkan terpikat, memang dia inilah nona cantik yang genit dan sedang kasmaran. Langkah yang enteng cepat, tidak mengeluarkan suara. Di tengah malam gelap sepasang matanya berkelap-kelip seperti bintang di langit, tiba biji matanya mengerling ke sana, kiranya diami lihat jendela kamar yang terpentang lebar itu, tanpa terasa mulutnya bersuara khawatir dan penuh perihatin, cepat dia menghampiri jendela. Orang di dalam kamar itu ternyata punya pendengaran yang amat tajam pula, mendengar suara tadi, seketika jantungnya seperti hampir copot, dalam suasana yang kejepit ini terang tak mungkin dia menyingkir lagi, maka cepat dia melompat ke ranjang, ia menyingkap ke lambu terus menerobos masuk dan merebahkan diri. Sementara itu bayangan semampai sudah tiba di depan jendela, terdengar omelnya, sin ih itu memang budak pantas mampus, kenapa jendela tidak ditutup. Lirih suara orang di luar jendela tapi orang yang sembunyi di atas ranjang seketika tahu dan dapat membedakan siapa gerangan nona yang berada di luar itu, seketika darahnya tersirap. Bayangan ramping itu mi betulkan letak sanggulnya, lalu dengan suara lirih alemenia berseru kedela em, link to aku, kau sudah sadar belum? Sudah tentu orang di dalam kamar tidak berani bersuara. Cekikikan bayangan semampai di luar itu, sekali menggeliat pinggang, seperti sengaja menghamurnya bau harum di badannya, sigap sekali dia mi lompat masuk ke dekat ranjang. Bau arak masih mi menui kamar, sudah tentu ia pun merasakan ini, maka alisnya berkerut, tapi suaranya lebih lembut dan prihatin. Coba lihat, mabuk sampai begini sembari omongi, tangannya lantas menyingkap ke lambu, jari yang runcing halus segera meraba dan menepuk bundak, teriaknya tertahan, link to aku, link to aku, bangunlah. Sudah tentu jantung orang di ranjang seperti hendak melompat keluar dari rongga dadanya, dia pejamkan matu dan tak berani bersuara atau bergerak tapi rasanya janggal kalau tidak menyahut, maka dengan samar dan bersuara dalam kerongkongan. Bayangan semampai itu mengelupas kedok mukanya yang tipis, pelan ia mim bungkuk badan, mulutnya meniup pelan ke kuping orang, lalu berkata alemen, kenapa kau? Tanda petik. Betapa besar daya tarik suaranya? Manusia tetap manusia, apalagi di dalam kamor yang gelap gulita, satu sama lain toh tak melihat wajah masing segera orang itu nih megang tangan si ramping yang lembut halus dan berdesis dengan suara gemetar, kau. Si ramping biarkan saja tangannya dipegang, tidak menarik juga tidak meronta, suaranya semakin riang dan lirih, aku khawatir akan keadaanmu, maka ku tengok kemori. Orang itu menekan suaranya menjadi serah katanya, terima kasih. Memangnya siapa suruh kau menjadi toa koko titik. Ormel si ramping dengan suara genit menawan hati. Kau baik sekali, suara orang itu lebih gemetar. Si ramping cekikikan, katanya lirih, kau, kenapa kau gemetar? Begitu dekat jarak mereka, bau badannya yang harum semerbak bikin laki manapun akan mabuk kelengar. Sudah tentu jantung orang yang rebah di atas ranjang itu pun berdebur keras, dia tidak bersuara, tapi kedua tangan mendadak merangkul. Dengan menjerit kaget mendadak bayangan ramping itu pun menjatuhkan diri ke dalam pelukannya. Tanpa diberi kesempatan orang bicara, bibirnya yang kasar dan hangat segera milumat bibir si ramping yang merekah bagai delima. Ternyata si ramping tidak meronta dan biarkan saja dirinya ditindih dan menurut saja apa kehendak lawan jenisnya, sejenak kemudian hanya terkadang terdengar suara rintihan tertahan. Malam sunyi, debar jantung dua insan sama bersahutan, kecuali dengus napas mereka yang semakin mimburu, tak terdengar suara lain tapi jari tangan yang kasar mulai nakal, beraksi turun naik mim buat olah kasar. Caranya yang semakin berani ini semakin mantap dan tenang, sebaliknya si ramping jadi gemetar dan menggeliat, menggelinjang, dalam seribu kegelian. Sayang keadaan gelap gulitas sehingga ia tak bisa miliat warna merah delimanan mim pesona lesung pipit di pipi si ramping, sorot matanya mimancarkan kenikmatan yang luar biasa, tapi secara langsung dia merasakan suhu badan si ramping semakin hangat dan berkobar, menimbulkan daya tarik yang tak tertahankan. Kini yang gemetar, yang menggelinjang kenikmatan malah si ramping. Maklumlah kejadian ini memang sebelumnya sudah di dalam dugaannya, karena kasmaran yang tak tertekan, demi mendapatkan pujaan hati, sehingga tak kuasa menahan buruan kalbu lagi, betapapun dia tidak rela orang lain merebut laki yang mengukir di kalbunya ini. Pola lawan jenisnya memang terlalu keras kalau tidak mau dikatakan terlampau kasar dan bernafsu, tapi sedikitpun dia tidak dendam, malu atau kesakitan pun tidak terasakan lagi, karena semua ini memang sudah dalam bayangannya, sudah direlakan yang jelas badannya gemetar, di samping merasa nikmat hatinya pun khawatir dan cemas. Maklumlah biasanya betapa tinggi harga dirinya, betapa dirinya penuh wibawa dan diagungkan, tapi kini segala keagungan, kesucian pun tiada bekas lagi, bakumpama burung kecil yang ketimpa musibah, pasrah nasib belaka. Rembulan tidak pernah menongol keluar pula dari balik awan, keadaan tetap gulita di dalam kamar, setelah mengalami gejolak mimbara yang mimbawa tautan hati ke sorga loka, lambat laun rangsangan yang mimbara itu merada dan akhirnya pada mimbuat seluruh tubuh lemas lunglai. Bayangan ramping itu angkat kepala, suaranya lembut dan ilmen, to aku, kau titik. Diciumnya sekali pipi si nona, lalu, berkata orang itu, Moaicu, adik, kau harus lekas pergi. Kau takut? Tanya bayangan ramping itu. Bukan, sahut laki itu dengan hangat dan rawan, bukan takut, tapi aku khawatir bila kau dilihat orang, tentu amat merugikan pribadimu. Bayangan ramping itu bersuara dalam mulut. Memangnya dia bewa tak angkuh, tinggi hati, sudah tentu perbuatannya ini pantang kepergok orang, lekas dia berdiri serta mengenakan pakaian lagi, lalu katanya berpesan, aku pergi, besok persoalan apapun yang dibicarakan Tai Siang, jangan kau adikku yang baik, selah orang itu, jangan khawatir, aku sudah tahu maksudmu. Hektometer, memangnya kau berani, kata si ramping sambil langkat jari telunjuk menutul jidat orang, lalu seringan asap bayangannya Mila yang keluar jendela dan lenyap di telan gelap. Tiba timbul rasa penyesalan dalam benak si laki, tak berani ayah lia pun kenakan pakaiannya, sesaat dia berdiri menjublek di dalam kamar, akhirnya ia menarik napas panjang, ia mengguma em sendiri, ini bukan salahku, setelah mim banting kaki, ia pun mengeluyur pergi melalui jendela. Beruntun kedua orang ini berlalu, sebetulnya baung pama awan berlalu dan hujan sudah meredah, impian dalam sorga pun sudah tak berbekas lagi, tatkala itu kentongan ketiga pun sudah lewat, siapapun takkan tahu akan kejadian di dalam kamar ini. Tapi segala sesuatu di dunia ini justru sering terjadi di luar dugaan, sesuatu yang dikira tidak diketahui orang atau iblis justru bisa bocor di luar dugaan. Waktu perbuatan mesum dua insan ini sedang berlangsung, sekuntum bunga mawar telah menyaksikan di luar jendela. Dia bukan lain adalah Unhoan Kun yang menyarusi kembang mawar alias Bikwui. Ia berdiri di bawah jendela, mendengar dengus napas mimbur udari sepasang manusia yang dibuai nafsu birahi, merah jengah selebar mukanya, sungguh hatinya terasa hancur luluh. Sungguh tak pernah terpikir olehnya laki tambatan hatinya ternyata adalah hidung belang yang begini kotor dan tak kenal malu. Dia marah, malu, penasaran dan benci, perasaannya hancur berderai, dengan berlinang air matu dia em dia tinggal pergi. Waktu Kun Gimi burusa MPAI di atas tembokat tadi, bayangan hitam yang menyerang dirinya dengan senjata rahasia itu sedang meluncur pesat keluar pekarangan. Dia em dia mengerut kening, pikirnya, ginkang orang ini amat tinggi, apalagi dia melangkah lebih dahulu, betapa luas markas pekhoapang ini, asal dia menyelingap ke tempat gelap kemana pula aku akan mengubernya. Tanda petik. Hati berpikir, tapi kaki tetap mengudak dengan kencang. Gerak-gerik bayangan hitam itu amat tangkas dan cekatan, baru saja Kun Gimi melampaui padar tembok, didapati bayangan itu sudah berada nol tombak lebih, tapi masih berlari kencang seperti dikejar setan. Mungkin takut Mim buat berisik sehingga jejaknya ketahuan orang pekhoabun, maka dia tidak berani menuju ke bangunan gedung yang berlapis itu, padahal di sana banyak tempat gelap untuk menyembunyikan diri. Melihat orang berlari lurus menuju keluar, sudah tentu kebetulan bagi Kun Gimi, dia mengudaka terus sambil mengembangkan ginkangnya. Bayangan di depan ternyata sangat apal tentang Liku Hoa Kehceng ini, jarak mir kami memang cukup jauh, kebetulan rembulan sembunyi di balik awan lagi sehingga keadaan gelap kadang dia menghilang lalu muncul lagi di antara bayang bangunan gedung. Betapapun cepat Kun Gimi mengudak tetap ketinggalan. Hoa Kehceng merupakan markas pusat Pek Hoa Pang, banyak terdapat pos penjagaan, bahwa orang ini dapat mengelabdo bi metukuping para penjaga dan Ronda Malaem, Jelos menandakan bahwa orang itu tentu bukan orang luar. Dalam sekejap mati mereka sudah saling kejar keluar dari padar tembok Hoa Kehceng yang tinggi. Kini mereka berada di lereng sebuah bukit yang penuh ditumbungi rumput hijau, batu gunung terserak di sana sini, semak belukar jarang terinjak manusia. Melihat Kun Gimi terus mengudak dengan kencang, bayangan hitam di depan itu semakin gugup, maka dia menempuh jalan belukar dan lari tanpa menentukan arah. Sudah tentu hal ini menimbulkan rasa curiga Kun Gimi, pikirnya, untuk apa dia mi mancingku ke tempat ini, memangnya di sini ada jebakan? Tanda petik. Tapi dia berkepandayan teinggi dan bernyali besar, umpama betul musuh ada bala bantuan di depan sana juga dia tidak gentar. Pula bila orang ini betul adalah anggota Pek Hoa Pang, tentulah salah seorang yang tadi siang telah dikalahkan dalam pertandingan. Karena merasa dengki dan penasaran, maka malah M ini diahendak menuntut balas dengan mi bokong secara keji dengan senjata rahasia beracun. Walau awak sendiri tidak ingin mencari musuh, betapapun Kun Gimi ingin mimbongkar kejahatannya. Kalau bisa dibujuk agar menempuh jalan benar dan menjadi orang baik. Sekarang mereka saling kejar di lareng bukit yang belukar, tapi tiada suatu tempat untuk menyembunyikan diri, kepandayan Kun Gimi memang lebih tinggi, maka jarak kedua pihak telah ditarik pendek. Jelas sebentar lagi dia akan berhasil menyandak musuh, sementara itu mereka sudah saling udah mendekati tepi danau, air danau setenang kaca tertimpa sinar rembulan menimbulkan cahaya kemilau yang mempesona, sementara kabut mengembang datang menambah suasana menjadi reduk. Bayangan hitam di depan tiba berlompat meluncur ke atas batu gunung yang tinggi, laksana alang yang berhasil menyamber ranak ayam, dengan tangkas da meluncur turun kebalik batu padas besar sana. Jarak kedua pihak ini tinggal sepuluhan tombak beruntun dua kali lompatan kungi sudah mengejar tiba. Batu cadas itu setinggi tiga tombak, di bawah adalah air danau, jelas tiada jalan lain untuk melarikan diri, tapi selepas mati kungi menjelajah, sekelilingnya sunyi senyap tiada kelihatan ada tanda apa, entah kemana gerangan bayangan hitam tadi. Memang tempat ini dikelilingi belukar, tapi rumput tumbuh hanya setengah pinggang orang, tak mungkin orang sembunyi di semak rumput, kecuali sudah kepepet maka dia nekat terjun ke air. Ini pun tidak mungkin, betapapun lihainya seseorang main dalam air, begitu dia terjun pasti menimbulkan eriak gelombang dan tak mungkin selekas ini tenang kembali. Kenyataan air danau setenang kaca, cipratan air pun tak kelihatan. Berdiri sejenak di atas batu cadas, dia menunggu dan menanti reaksi, tapi tetap tak mimper oleh jawaban, mendadak tergerak hatinya, jelas dia tadi lari kemari. Kenapa jejaknya menghilang? Kalau dia apal seluk beluk dalam perkampungan ini tentu apal juga. Keadaan luar sini, sengaja aku dipancing kemari, lalu tiba menghilang, memangnya di bawah batu ini ada jalan lain yang menembus entah kemana. Segera diami longok ke bawah mengincar suatu tempat untuk tempat berpijak lalu dengan enteng dan melompat turun. Kakinya berpijak pada sebuah batu di antara semat, betul juga didapatinya bagian bawah ini longgar dan lapang, seperti serambi panjang di rumah gedung layaknya, sebuah jalanan kecil berlumuk menjurus masuk ke selabatu besar yang tiba cukup untuk berjalan satu orang. Bagian luarnya tertutup rumpu tinggi, umpama siang hari juga sukar orang menemukan tempat ini, apalagi dipandang dari atas takkan kelihatan. Tempo hari kungi mendengar dari Giyoklan yang mengatakan bahwa perahu orang He Liyong Hwe yang menyelundup ke Maridisa membunyikan di bawah tebing, mungkin disinilah letak dari tebing itu otak berpikir, sementara kaki Mi langkah ke depan kira puluhan tombaka kemudian, tiba dilihatnya seperti ada sesosok bayangan orang rebah tengkurap di atas pasir di depan sana. Sekali lompat kungi Mi buru maju, ia dapat Mi lihat di tempat gelap setelah dekat didapatnya orang ini mengenakan pakaian ketat warna hijau, golok terselip di pinggangnya, dan danannya mirip centing pekko apang. Setelah diteliti didapatinya pula jiwa orang sudah melayang, sesaat lamanya karena terhantam dadanya oleh pukulan berat. Terpancar cahaya gemerdep dari bola meteling kungi batinnya, orang ini jelas adalah centing yang ditugaskan berjaga di sini, golok yang tergantung di pinggang pun belum sempat tercabut, tahu jiwa sudah melayang, tentunya orang tadi khawatir centing ini mimbocorkan rahasianya maka dia dibunuh untuk menutup mulutnya, waktu dia berdiri tegak dilihatnya di semak rumput di depan sana ada sesosok mayat pula orang ini pun mengenakan seragam warna hijau berdandan sebagai centing. Kemungkinan dia terpukul mencelak sehingga terlempar sejauh itu, jiwanya jelas sudah hamblas. Berkeriut gigi kungi saking gemas, dia yang dia berjanji akan mengusut perkara ini dan mencari tahu siapa gerangan bayangan itu untuk menghukumnya secara setimpal. Kedua centing ini sudah mati beberapa saat, ini berarti pembokong itu tentu sudah pergi jauh dan tak mungkin dikejar lagi, ia putar balik dan akan melompat ke atas tebing. Pada saat itulah mendadak didengarnya suara isak tangis sedih mimilukan di atas, isak tangis seorang perempuan, begitu sedihnya sampai tersendat dan banting kaki. Heran kungi, waktu ini sudah kentongan ketiga lewat tengah malam, memangnya siapa yang datang ke pinggir danau dan bertangisan di sini suara tangis seorang perempuan, tentu dia salah satu darah kembang dari Pek Hoapang. Mungkin dia menemukan kematian kedua centing, salah seorang centing adalah kekasihnya, maka dia menangis begini sedih. Pengah kungi menduga, tiba didengarnya perempuan itu berkata sambil sesenggulkan, Ling kungi, oh, Ling kungi, akulah yang buta, sungguh tak nyana kau titik. Ai, aku, aku juga tidak ingin hidup lagi, suaranya terputus oleh senda tangisnya, lemah dan lirih, tapi di malam sunyi ini kungi dapat mendengarnya jelas sekali, terutama setelah akhir katanya, langkah kakinya pun terdengar menuju ke pinggir danau. Jelas dia nekat hendak bunuh diri. Sudah tentu kungi berjingkat kaget, lekas dia berteriak, jangan nona sebat sekali dia menjejak kaki mengapung ke atas. Bahwa di bawah tebing ada orang sudah tentu tidak terpikir oleh si nona, tanpa sadar dia menyurut mundur, bentaknya, siapa kau? Tanda petik. Kini kungi sudah melihat jelas siapa nona di hadapannya yang menangis ini, ia kaget dan keheranan, katanya sambil mengawasi tak berkedip, apakah yang terjadi? Bilakah aku pernah berbuat salah padamu? nona ini bukan lain adalah unhoan kun yang menyamar jadi bikui, air matu masih berlinang di kelopak matanya, ia terbeliak mengawasi kungi, ia pun kaget dan heran, tanyanya, kau, bagaimana kau bisa berada di sini? Tanda petik. Coba kau dulu yang bicara, kenapakah sembunyi di sini dan menangis? Tanda petik. Nanar pandangan unhoan kun, katanya dingin, tidak kau dulu yang bicara, bukankah kau menguntit aku kemari? Dia mengenakan kedok sehingga sukar terlihat mimitnya, cuma biasanya dia bersifat lembut dan halus, bijaksana lagi, katanya pun ramah, kini dia berbicara dingin ketus, jelas gelagatnya jelek. Dia em kungi bertanya dalam hati, katanya kemudian Chai He memang menguntit seseorang, sampai di sini mendadak dia seperti ingat sesuatu, lalu tanyanya gugup, waktu kau kemari adakah kau bertemu dengan seseorang? Tanda petik. Unhoan kun dapat merasakan nada ucapan kungi itu memang menguntit seseorang, maka dia bertanya siapa yang dimaksud? Entah siapa dia, dia kejam dan licin, aku menguntitnya sampai di sini, sayang dia berhasil lolos, malah dua centing di bawah sana juga dibunuhnya. Betapapun Unhoan kun adalah nona yang cerdik, dia tahu dalam soal ini mungkin ada latar belakangnya yang berbelit, segera dia balas bertanya, coba katakan, berapa lama kau keluar? Tanda petik. Cukup lama, sedikitnya sudah satu jam. Unhoan kun mendesak lagi, bahwa kau tak tahu siapa dia, kenapa kau menguntitnya kemari? Tanda petik. Terpaksa kungi tuturkan kejadian yang dialami, lalu menyambung tertawa, sudah, kini giliranmu yang bicara, untuk apa seorang diri kau lari kemari? Tadi seperti ku dengar kau tidak ingin hidup segala, memangnya kenapa? Tanda petik. Mendengar cerita kungi, Hoan kun sudah tahu akan duduknya persoalan, tapi sebagai seorang gadis perawan yang masih suci bersih, sudah tentu tak mungkin dia menceritakan adegan mesum yang disaksikannya tadi. Dengan muka merah terpaksa dia menjawab, kau tak usah tanya, hatiku amat risau, perlu jalan keluar untuk menenangkan perasaanku, lekas kau kembali, lebih cepat lebih baik. Sudah tentu kungi juga bukan pemuda goblok. Ia pun merasakan di balik ucapan Unhoan kun ini masih ada persoalan tersembunyi, maka dia bertanya, dari omonganmu ku rasakan seperti terjadi sesuatu? Tanda petik. Lekas pergi, setelah kembali kau akan tahu sendiri, kata Unhoan kun. Dirundung berbagai pertanyaan, kungi masih menegas, kau tidak pulang saja bersama aku? Tanda petik. Kalau jalan bersamamu, dilihat orang tentu kurang leluasa, kau boleh berangkat lebih dulu, tunggulah aku di pekarangan yang gelap. Ku tinggal kau di sini, hatiku tidak tenteram, ayolah pulang bersama. Bikin jengkel orang saja, omel Unhoan kun, kalau terlambat sudah tiada gunanya lagi. Kungi tidak bergerak tanyanya, kau pasti ada urusan, kenapa tidak kau beritahukan padaku? Tanda petik. Tiada waktu untuk ku jelaskan, hayolah pulang bersama, nanti berpisah di luar tembok, soal ini amat besar artinya, jangan kau tunda, pulanglah dulu ke kamarmu dan kau akan tahu, tapi jangan kau masuk begitu saja, biar aku memberitahukan Chong Kuan dulu, malam ini aku bertugas bersama Hang Esian, katakan saja waktu kembali kau bersuah dengan aku. Mendengar orang berpesan secara serius, seolah di tempat tinggalnya telah terjadi sesuatu, maka kungi mengangguk katanya, baiklah, hayolah pulang. Mereka tidak bicara lagi, keduanya sama mengembangkan ginkang dengan cepat tiba di luar pagar tembok katinggi yang mengelilingi Hoa Kehceng. Un Hoan Kun Mim beri tanda gerakan tangan terus melambung ke atas tembok dan melesat ke belakang sana. Sementara kungi juga mengapung terus Mim lejit lebih jauh ke depan mendadak didengarnya seorang Mim bentak tertahan, siapa? Setitik sinar kemi laut tau meluncur ke muka kungi. Sekali raih dengan mudah kungi tangkap senjata rahasia itu, kiranya sebutir pelor perak sementara mulutnya berseru, caihe Ling Kun Gi. Dari tempat gelap tampak melompat keluar seorang laki berseragam hitam, begitu Mim lihat jelas akan Ling Kun Gi, lekas dia Mim bungkuk dengan gugup, katanya, hamba KHO Ting Seng, maaf, kesembronoanku patut dihukum mati. Laki ini adalah salah satu H.O. Hoat Sucia yang dinas jaga, maka dengan tertawa kungi lantas berkata, KHO Heng tak usah berkecil hati. Caihe meluncur dari luar tembok adalah jamaka kalau menimbulkan rasa curiga. Cuma untuk selanjutnya KHO Heng harus lihat jelas dulu baru boleh turun tangan sembari bicara dia angsurkan kembali pelor perak itu. Orang si KHO mengiakan sambil menerima pelor peraknya, kungi bertanya pula, apakah malah M ini giliran KHO Heng berjaga? Tanda petik. Ya, sahut KHO Ting Seng, ada empat orang yang mendapat giliran jaga, hamba ditugaskan jaga di sebelah Tenggara sini. Apakah KHO Heng tadi Mim lihat ada orang masuk ke Mori? Tanda petik. KHO Ting Seng melengak katanya, maksud cong HHO Heng ada musuh yang menyelundup ke Mori? Tanda petik. Oh, tidak, ujar kungi, aku hanya tanya sambil lalu, kalau teada Mim lihat ya sudahlah. Sejak giliran hamba berjaga tadi terus mondar-mandir di sekitar sini, kalau ada orang menyelundup masuk tentu hamba dapat Mim lihatnya. Kungi manggut. Bagus sekali, baiklah aku mohon diri, setelah balas hormat. Sekali jejak kedua kaki ia lantas melejit Tenggimi luncur ke pekarangan belakang. Karena pesan unhuankun tadi amat wanti dan serius, seolah telah terjadi suatu peristiwa di dalam kamarnya, maka sepanjang jalan ini dia tingkatkan perhatian dan kewaspadaan, sinar pelita sudah padam di daerah pekarangan tengah, keadaan sunyi tenang tiada gerakan apa yang mencurigakan. Secara diam-diam meluncur turun di balik pagar tembok serta Mim perhatikan kamar tidurnya, dua jendela di sebelah selatan tetap terpentang lebar, keadaan hening, lelap seperti dirinya keluar tadi, tiada tanda perubahan lainnya punya, keruan ia heran dan bertanya kenapa unhuankun mendesak dirinya lekas kembali ke kamar tidur. Mengingat nona unh biasanya hati dan cermat, setiap menghadapi persoalan tentu dikerjakan dengan baik dan rapi, tak mungkin kali ini dia menipu dirinya. Entah kenapa pula nona itu tidak mau menjelaskan persoalannya, seakan bila dirinya lekas kembali akan segera mendapat jawaban, tapi kenapa pula dirinya diharuskan menunggu dan menyusul datang setelah Mim beri laporan kepada Chong Kuan Mim memangnya ada kejadian apa? Semawar ini pikir semakin mengganjel perasaan. Mim memangnya ada orang hendak mencelakai diriku secara diam demikian batinnya. Ini pun tidak mungkin, umpama betul seorang ada maksud mencelakai jiwanya, tak mungkin dia sembunyi di dalam kamarnya. Maka sekian lamanya dia berdiri diam di tempat gelap, tapi setelah ditunggu beberapa kejap tetap tidak terlihat ada tanda apa. Untunglah dikala kungi sudah hampir kehilangan kesabaran, didengarnya desi rangin malayem yang lirih dari balik tembok sana, waku kungi menoleh, dilihatnya dua bayangan orang muncuf di atas tembok. Seorang mengenakan pakaian serba putih, pedang tergantung di pinggang, gayanya lembut laksana Dewi Kahyangan. Seorang lagi berpakaian kencang, tubuhnya semua MPAI menggiurkan mereka bukanlah ini adalah Chong Kuan Giyoklan dan Unhuan Kun yang menyaruh Bikwui. Lekas kungi menyongsong ke sana, katanya menjura, mengganggu Chong Kuan saja. Lekas Giyoklan balas hormat, matanya yang bening mengawasi kungi, katanya, Bikwui Lingkongcu menunggu, entah apa yang telah terjadi di sini? Tanda petik. Apa yang terjadi? Kungi sendiri juga tidak tahu, sudah tentu dia tidak bisa menjawab, terpaksa dia berkata sekenanya, Chong Kuan sudah tiba, marilah bicara di dalam saja. Sekilas Giyoklan mengerling, katanya, Kiu Moai barusan lapor padaku, katanya waktu dia lewat sini telah mendengar orang bicara dalam kamar, semula dikira Lingkongcu sendiri, ternyata waktu dia rondes sampai pekarangan tengah telah bertemu dengan Lingkongcu yang sedang mengejar musuh, maka dia sadar adanya gejala yang tidak sehat, cepat dia memberi lapor padaku, kini Lingkongcu sudah kembali, entah adakah sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar ini? Tanda petik. Kungi Mimbatin, Oh, ada orang sembunyi di dalam kamarku, hanya soal begini saja kenapa teidak dijelaskan padaku? Tanda petik. Dengan tersenyum dia lantas berkata, Sejak Cahihai datang tadi sudah ku perhatikan, tiada gerakan apa di sini, biarlah aku masuk mimer ikhsanya lebih dulu, lalu dia hendak menerobos masuk lewat jendela. Hati Lingkongcu seru unhuan kun gugup. Betul, sambung Giyoklan, memang Lingkongcu harus lebih hati. Kungi tertawa-tawar, ujarnya, ya, tidak jadi soal, sekali lompat dia menerobos masuk ke kamar, matanya menjelajah seluruh penjuru kamar, tapi tetap tiada kelihatan bayangan perang. Kiranya sejak di luar dan waktu Mi lompat masuk tadi dia emdia sudah pasang kuping dam pentang mata, asal ada orang sembunyi di dalam kamar pasti didengarnya. Kungi keluarkan geretan api, setelah menyulut lampu dia terus angkat palang dan membuka pintu, katanya, silakan kalian masuk. Dia emdia unhuan kun mimbatin, agaknya sudah terlambat, kedua orang itu sudah pergi. Giyoklan melangkah masuk lebih dulu, metunya yang jeli tajam menjelajah ke segala penjuru, lalu berkata, Kiu Mo Ai bilang bahwa Ling Kong Chu mengejar musuh yang Mi Mbokong Mu, laporannya tidak jelas, memangnya siapa yang bernyali besar berani bertingkah di tempat kita ini? Harap Ling Kong Chu Sudimin jelaskan. Tanda petik. Kecut Tawa Kun Gi, katanya, cukup lama juga aku mengudak dia, sayang tak berhasil ku susul, malah dua centing kita dibunuh olehnya, sungguh harus dia asalkan. Lalu dia ceritakan kejadian yang dialaminya. Berkilat metu Giyoklan, katanya setelah merenung sebentar, orang ini bisa bergerak bebas menghindari pos penjagaan, jelas sialah orang kita senindiri, mungkin karena siang tadi diakau kalahkan dalam pertandingan, karena dendam maka malah M ini hendak menuntut balas secara menggelap. Chai He juga pikir demikian, pikir ku hendak mengejarnya untuk Mi memberi penjelasan dan Mim bujuknya. Tanda petik. Besarnya Li orang ini, berani main gila di sini, tapi dia bisa lolos dari kuntitan Ling Kong Cu, jelas Ginkang dan kecerdikannya memang lebih tinggi daripada orang lain, ujar Giyoklan lalu senjata rahasia yang Ling Kong Cu gulung tadi entah ditaruh di mana. Tanda petik. Kun Gi menuding ke pojok Ginding, katanya, karena buruh hendak mengejar musuh, maka ku lempar ke kaki tembok itu. Sinar lampu memang tidak sampai menyoroti kaki tembok ke sana, Giyoklan tidak perhatikan kalau di kaki tembok ada jarum berserakan kini dengan cermat dia memperhatikan, seketika berubah rona mukanya. Dingin sorot matanya, katanya, mungkinkah dia orang Hekliung Hwe? Saemci, Unhoan kun menyeletuk. Dari mana kau tahu dia orang Hekliung Hwe? Tanda petik. Dari kantong bajunya Giyoklan keluarkan sekeping besi sembrani, lalu menyedot sebatang jarum. Jarum ini lebih kasar dari jarum jahit umumnya, seluruh batangnya berwarna hitam lega M, jelas dilunguri racun jahat, lalu sambil mengacungkan besi sembrani, dia bertanya kepada Kun Gi, apakah Ling Kong Cu tahu asal usul jarum baja ini? Tanda petik. Cai Ha tidak tahu, sahut Ling Kun Gi. Giyoklan tertawa-tawar, katanya, racun yang dilungurkan di jarum ini adalah getah beracun. Sejak mula Kun Gi kira si Pembokong adalah orang dalam Pekho Apang, mendengar Giyoklan bilang dia orang Hekliung Hwe, tanpa terasa ia bersuara heran Giyoklan berkata lebih lanjut, jarum baja ini dilepaskan dari Soem Loling, namanya adalah Sacaploka Hongwi Hang Ciam, jarum kumbang kuning 36 lubang. Pengetahun Chong Kuan memang luas, melihat jarum lantas tahu nama dan asal usulnya, demikian puji Kun Gi. Manusia di kolong langit ini baik pria atau wanita, kalau dirinya dipuji, tentu tidak kepala ngeriang hatinya. Terutama Giyoklan yang sudah kasmaran terhadap perjaka di depannya ini, maka ia pandang Kun Gi seolah sudah setengah miliknya titik. Dengan penuh arti matanya mengerling Kun Gi, katanya tersenyum malu, Thais yang pernah menerangkan soal jarum ini, katanya jarum ini disimpan di dalam kotak gepeng terbuat dari baja, seluruhnya ada 360 batang yang tersimpan di dalamnya, maka dinemakan Soem Loling yakni seumpama firmen Raja Akhirat, Som Loh, sekali tekan bisa. Menyambitkan 36 batang, maka dinemakan pula jarum kumbang kuning 36 lubang. Senjata rahasia macam ini hanya dibikin oleh ahli yang luar biasa, demikian tutur Giyoklan. Lebih lanjut, konon jarum ini adalah buah karya seorang pandai besi yang lihai, sampai sekarang jarang ada orang kangowi yang mampu meniru mim, buatnya belum pernah terjadi lawan yang diserang bisa selamat, kalau malam ini yang diserang orang lain, tentu jiwanya takkan selamat dari jarum berbisa ini. Mungkin nasib Cai Hai lagi mujur, ujar Ling Kun Gi, untung aku sudah bersiaga sebelumnya. Mengawasi jarum di tangannya, Giyoklan minep pekur sejenak, katanya kemudian, jarum ini sudah dilumuri getah beracun, ini berarti mereka sudah mampu mim buat Soem Loh Ling ini, sampai di sini mendadak dia menoleh kepada Un Hoan Kun, katanya, Kiu Moai, coba kau hitung jumlahnya, apakah 36 batang? Titik. Un Hoan Kun segera menghitung, lalu berkata, betul, di sini ada 35 batang, ditambah satu menjadi 36 batang. Bertaut Alis Giyoklan, katanya, agaknya mereka memang sudah berhasil mim produksi Soem Loh Ling, malah seluk-beluk markas kita pun telah sedemikian apalnya, soal ini tidak boleh dipandang remeh. Bukan mustahil ada mati musuh yang berada di antara kita, ujar Bikwi alias Un Hoan Kun. Giyoklan Manggut, teringat laporan Bikwi bahwa dua orang pernah berbicara di dalam kamar ini, maka dia bertanya Kiu Moai, dapatlah kau menjelaskan suara pembicaraan di kamar ini pria atau wanita? Tanda petik. Seketika panas muka Un Hoan Kun, untung dia mengenakan kedok sehingga mimik mukanya tidak dilihat orang, ia pura berpikir lalu berkata, kalau tidak salah suara lelaki dan perempuan. Meradek sebentar lalu menembahkan. Waktu itu ku kira Ling Kong Chu masih dalam keadaan setengah mabuk dan berbicara dengan Sin I. Waktu aku bangun dan semadi di atas ranjang untuk mendesak keluar arak dari badanku, Sin I langsung kembali ke kamarnya, tak pernah masuk kemari lagi, demikian Kun Gi menerangkan sambil berjalan mendekati tempat tidur serta menyingkap kelambu. Dilihatnya seperti acakan, bantal guling tidak terletak pada tempat semestinya lagi, malah tepat di tengah ranjang kedapatan noktah darah. Kun Gi terbeliak kaget, teriaknya, darah-darah siapa ini? Memangnya dia terluka dan sembunyi di tempat tidurku? Tanda petik. Karena kelambu tersingkap oleh tangannya, maka keadaan ranjang itu pun terlihat oleh Giyok Lan dan Un Hoan Kun. Ada kalanya nona atau para gadis jauh lebih tajam perasaan dan firasatnya daripada kaum pria. Umpama soal noktah darah ini, bagi Kun Gi yang masih perjaka dan hijau pelonco ini, dia mengira ada seseorang telah terluka, tapi kedua nona di belakangnya ini cukup cerdik. Mi lihat keadaan ranjang itu seketika terbayang oleh mereka. Jengah Giyok Lan dan Un Hoan Kun, sekujur badan terasa panas dan gemetar, untuk sesaat mereka sama melenggong tak tahu apa yang harus diucapkan. Tapi Giyok Lan memang lebih tabah, katanya sambil Mi balik badan, Kiu Moai, pergilah kau panggil Sin Ih, suruhlah dia mengganti seperi dan bantal guling yang baru, Hoan Kun mengiakan terus beranjak keluar. Waktu Mi balik tubuh tadi, mendadaka didapatinya sesuatu benda di bawah bantal, tergerak hati Giyok Lan, sebagai congkoan pekko apang, maka dia tidak perlu main malu lagi, tanyanya, Lingkong Chu hanya bersema di diranjang, seperai dan bantal guling tidak mungkin menjadi acakan begini. Tanda petik. Ya, malahan Chai He belum pernah menyentuh bantal guling dan kemul itu, sahut kungi. Sengaja Giyok Lan ajak mengobrol, aneh kalau begitu, memangnya kenapa orang itu sembunyi di atas ranjang Lingkong Chu. Sambil bicara dia melangkah maju badan sedikit miring sehingga pandangan kungi teraling, dia em-dia ulur tangan ke bawah bantal, gerakannya pura memeriksa, kalau sebatang tusuk kundai emas sudah dia simpan ke dalam lengan bajunya. Kebetulan Un Hoan kun, sudah kembali mengajak Sin Ih, Giyok Lan lantas tanya kepadanya, tadi adakah kau mendengar suara apa di kamor ini? Tanda petik. Terbeliak mati Sin Ih mengawasi kungi sahutnya bingung, tiada suara apa, hamba tidak mendengar apa. Giyok Ion mendengus, katanya, kalian tidur mendengkur seperti babi, Lingkong Chu keluar mengejar bangsat, ada orang masuk kamar ini, tapi tiada orang tahu. Gemetar tubuh Sin Ih, ratapnya menunduk, ya, hamba memang pantas mampus. Sudah, jangan banyak bicara, lekas bersihkan ranjang Lingkong Chu, perintah Giyok Lan, lalu dengan menggunakan ilma mengirim gelombang suara di Amenem bahkan, ingat, kejadian malam ini dilarang beritahu kepada siapapun tahu. Tanda petik. Sin Ih mengangguk sahutnya, hamba tahu bergegas dia bekerja seperti yang dipesan cepat sekali dia sudah mengganti bantal guling dan kemul serta seprei baru ranjang kungi. Waktu sudah larut, besok pagi Lingkong Chu harus menghadap Tai Siang, lebih baik istirahat saja, demikian kata Giyok Lan setelah Sin Ih mengundurkan diri. Lalu dia berpaling, Kiu Mo Ai, hayolah kembali. Chai Hei amat menyesal, penjahat tidak berhasil ku tangkap. Chong Kuan malah susah payah setengah malam, kungi berucap, Jangan sungkan Lingkong Chu, memang ini tugasku, tadi sudah ku suruh Hang Esion pergi ke Danau Mimei Iksa sebab kematian kedua centing serta para ronde lain yang bertugas sepanjang pesisir. Danau, adakah perahu yang mencurigakan di sana? Tentunya kini sudah kembali, biar aku mohon diri, bersama Hoan Kun Mirka lantas beranjak keluar. Bertimbun tanda tanya yang menekan perasaan kungi. Menurut rekaan Giyok Lan, orang yang membokong dirinya menggunakan somboling, maka dia diduga adalah Mata Hei Kliong Hwe yang diselundupkan kemari. Hal ini kiranya tidak mi leset, di depan pertemuan besar siang tadi. Tai siang telah mengumumkan bahwa dirinya berhasil mim bikin obat penawar getah beracun, akhirnya diangkat menjadi Chong Hao Hoat dari Pek Hoapang, soal ini jelas merupakan tekanan dan ancaman serius bagi Hei Kliong Hwe. Kalau dirinya bisa terbunuh atau dilenyapkan kan merupakan pahala yang amat besar sekali. Artinya, kalau tidak, kapan dirinya pernah bermusuhan dengan orang? Untuk apa pula orang malam menyelundup kemari dan menyerangnya? Atau mungkin ada tujuan lain lagi? Un Hoan Kun bilang mendengar kasak kusuk dua orang perempuan dan laki, satu di antaranya terluka, mungkin lantaran Mi lihat Nona Un, terpaksa sembunyi ke atas ranjangku sehingga meninggalkan noktah darah di sini. Lalu siapa kedua orang ini? Di mana pula mereka bergebrak dengan musuh sehingga terluka? Kenapa sembunyi di kamarku? Demikian Kun Gi merasa bingung. Tapi yang Mi membuatnya paling bingung adalah Nona Un sendiri, memangnya dia merasa sesal atau direndahkan? Apapula yang disedihkan sampai malah M lari ke pinggir danau dan bertangisan seorang diri? Malah dari apa yang dia gumamkan seperti menaruh salah paham dan penasaran terhadap dirinya, memikirkan persoalan ini, tanpa merasa Kun Gi tertawa geli sendiri. Maklumlah kaum remaja, terutama anak gadis yang sedang kasmaran biasanya memang suka cemburu. Demi dirinya, tanpa jari Un Hoan Kun menempuh bahaya ikut menyelundup kepek Hoa Pang, dengan menyaruh Bikui, tentu siang tadi dia miltihat sikap Soeok Seng Hoa Pangcu yang begitu mesra dan kasih sayang. Terhadapnya sehingga hatinya merasa iri, padahal semua ini merupakan salah paham belaka. Pengah dia berpikir terdengar suara kokok ayam, ternyata hari sudah menjelang pagi. Maka dia tidak banyak pikir lagi, tanpa copot pakaian terus duduk kembali semadi di atas ranjang. Tak lama kemudian hari pun sudah terang tanah. Didengarnya suara Sin Ih berkumandang di depan pintu, Ling Kong Chu, sudah bangun. Tanda petik. Kun Gi mengiakan terus melangkah turun dan Mim buka pintu. Sin Ih sudah menunggu depan pintu sambil Mim bawa sebaskom air untuk cuci muka. Setelah Kun Gi selesai Mim bersihkan badan, sementara Sin Ih sudah menyiapkan sarapan pagi dan persilakan dia makan. Baru saja Kun Gi kembali ke kamarnya habis makan, Chong Kean Giyok Lan sudah datang, katanya tertawa, Selamat pagi Ling Kong Chu, perahu sudah siap marilah kita berangkat. Chai Hai sudah menunggu sejak tadi, apakah Chong Kean sudah makan? Tanda petik. Selamanya aku tidak pernah makan pagi, ucap Giyok Lan, hayolah lekas berangkat, pantang terlambat kalau menghadap Tai Siang, lalu dia mendahului jalan keluar. Mengiringi orang keluar, Kun Gi bertanya, bagaimana hasil penyelidikan nona Hong Sian semala M? Tanda petik. Hasilnya nihil, tutur Giyok Lan sambil menggeleng, tiba dia Mim balik tubuh, katanya lirih. Kejadian semala M kecuali aku dan Kiyo Mo Ai, Hong Sian sendiri juga tidak tahu. Ling Kong Chu harus ingat, kepada siapapun jangan bicarakan soal ini. Kun Gi melengah katanyanya, kenapa? Tanda petik. Giyok Lan menghela nafas leku persoalan ini cukup rumit, sulit juga aku menyelami soal ini dalam waktu singkat dengan hanya. Tanda yang tidak seberapa ini, tapi Ling Kong Chu harap percaya saja. Walau merasa heran, tapi melihat sikap dan nada suaranya begini serius, Kun Gi manggut, sahutnya, pesan nona pastiku perhatikan. Giyok Lan tersenyum lebar, suaranya lebih lirih. Syukurlah, apapun yang terjadi, aku takkan mim bikin susah padamu. Tak lama kemudian Mirka sudah berada di atas tanggul sungai yang letaknya di belakang taman, sepanjang tanggul ditanami pohon yang liut tertampak sebuah perahu beratapalang sudah menanti di bawah sana. Tempo Hari Kun Gi pernah naik perahu yang sama dengan Soe Yok, punya pengalaman satu kali, maka kali ini dia tidak mensungkan lagi, dengan ringan dia lantas melompat ke atas perahu dan menyusup ke dalam serta duduk bersimpuh. Giyok Lan juga mi lompat naik dan duduk bersimpuh pula, tanpa dipesan perempuan pendayung liburitan segera menjalankan perahunya. Terdengar Giyok Lan berbisik dengan ilmu gelombang suara, kedua orang yang menguasai perahu adalah pengikut Taisya yang sejak muda, harap Ling Kong Cu hati kalau bicara, secara tidak langsung dia mimper ingatkan Kun Gi bahwa kedua orang ini adalah kepercayaan Soe Yok. Sudah tentu Kun Gi sukar menangkap maksud kisikannya ini, dia hanya melongo bingung saja. Melihat sikap orang, maka Giyok Lan menembahkan, jangan Ling Kong Cu takut atau curiga, aku hanya memberi peringatan padamu, jangan sembarang bicara di atas perahu ini. Taisya yang tidak suka kalau orang mim bicarakan pribadinya. Kun Gi mi ngangguk sambil min jawab dengan cara yang sama, terima kasih atas petunjukmu. Masih ada satu hal, demikian Giyok Lan menembahkan lagi, dan ini yang terpenting, Pang Cu minta aku menyampaikan pada Ling Kong Cu. Pang Cu ada pesan apa? Tanda petik. Berkedip bola Matu Giyok Lan, senyumnya tampak penuh mengandang arti, katanya, kemarin kau baru diangkat jadi Cong Hou Hoat. Hari ini Taisyang sudah mengundangmu ke Pek Hoa Koka. Pasti beliau punya maksud tertentu, maka Pang Cu minta supaya aku menyampaikan pesannya, apapun yang dikatakan Taisyang, kau harus segera mengiakan. Kembali Kun Gi dibuat melenggong, tanyanya, memangnya Taisyang hendak suruh aku berbuat apa? Titik. Melihat sikap dan air muka serta sorot matanya, diam Giyok Lan Mimbatin, memang tidak meleset dugaan Toa Chi, agaknya pikirannya tidak terpengaruh oleh Bisin Hiang. Tapi dia tetap bicara dengan ilmu suara itu, tak peduli kerja apapun yang diserahkan padamu, tanpa ragu kau harus segera menerima tugas itu? Ini berkerut kening Kun Gi. Giyok Lan tersenyum, katanya, Toa Chi bilang, Lingkong Cu mampu menawarkan getah beracun yang tak bisa ditawarkan oleh manusia manapun di dunia ini, sudah tentu kau pun bisa memunahkan segala obat bius yang Mim pengaruhi pikiran orang, oleh karena itu, setiba di perahu ini perlu aku Mim beri peringatan padamu. Selamanya tiada seorang pun yang berani Mim bangkang dan Mim nolak perintah Tai Chiang, sudah tentu semakin cepat kau terima tugasnya itu akan lebih baik, jelakalah kalau sampai Mim buatnya kurang senang atau curiga. Apa yang dikatakan ini cukup gamblang, walau tak secara langsung, tapi artinya sudah diketahui bahwa kau ternyata tidak terpengaruh oleh obat Bisin Hiang itu. Kejadian ini memang adalah latar belakangnya. Tat Kala So Yeo diperintahkan menyerahkan Bisin Hiang ini kepada Bok Tan Seng Pang Chu, dari Bok Tan diserahkan pula kepada Gio Lan supaya menunaikan perintah Tai Chiang ini, kebetulan pembicaraan mereka dicuri dengar oleh Bikui alias Sun Hoan Kun, Jing Esin Tan Buatan Keluarga Un adalah obat mujarab yang khusus diperuntukkan menawarkan segala obat bius di kolong langit ini, sudah tentu dengan Mim bekal obat mujarab ini Ling Kun Gi tidak pernah terpengaruh pikirannya, tapi soal ini hanya diketahui oleh Ling Kun Gi dari Un Hoan Kun saja. Bahwa dia pura terbius oleh obat itu dan mau terima jabatan dalam Pek Hoa Panglantaran ingin cari tahu dari mana Pek Hoa Pang mimper oleh Tiga jurus ilmu pedang larisan keluarganya, malah Hwe Ilyong Saem Kyaem merupakan ilmu pelindung Pek Hoa Panglagi, Un Hoan Kun pula yang mengajukan akal dan usul ini. Sekarang dari mulut Gio Lan secara tidak langsung didengarnya sindiran dirinya tidak terpengaruh oleh obat bius, bahwa hal ini sudah mereka ketahui, sungguh tidak kepalang kagetnya, maklum seseorang yang merasa bersalah dalam hati akan merupakan tekanan batin, sekali rahasia ini terbongkar, pastilah selebar mukanya merah padam. Demikianlah keadaan Ling Kun Gi sekarang. Tapi dia tetap berkata dengan gelombang suara, Pangcu. Tersenyum Gio Lan Mingawasi wajah orang. Jangan khawatir, Toa Chi bermaksud baik, cukup asal kau selalu mengingat kebaikannya. Lalu dia menyodorkan secangkir teh dan menenggaknya dulu secangkir yang lain, katanya, Cong Su Chia, enak bukan rasa teh ini? Tanda petik. Kun Gi segera tahu maksud orang, sahutnya tertawa, ya, enak dan segar, rasanya seperti bunga cempaka, dua patah terakhir ini mereka teidakming gunakan ilmu gelombang suara pula. Laju perahu amat pesat, hanya sekejap mereka sudah berada di terowongan air yang masuk ke perut gunung. Setelah mengikuti arus yang deras dan berbelok, akhirnya laju perahu menjadi lambat dan tak lama kemudian berhenti. Kerai tersingkap. Giyoklan lantas berdiri, katanya, sudah sampai. Cong Su Chia pernah datang sekali, tapi jalanan mungkin masih belum apal, biarlah aku naik lebih dulu sedikit tutul kaki, badannya segera mengapung tinggi ke atas dan ditelan kegelapan di sebelah sana, lalu terdengar suara bergerit, silakan Cong Su Chia naik ke Mori, cuma harus hati, lumut di sini amat licin. Chai Hai tahu, kata Kung Ki, belum lenyap suaranya badannya sudah hinggap di sisi Lok Lan. Tempat ini berada di perut gunung, gelapnya bukan main, jari sendiri pun tidak kelihatan. Betapapun luwekang Giyoklan agak rendah, kalau malah em biasa di tempat terbuka dia masih bisa melihat sesuatu dalam jarak dekat, tapi di dalam terowongan bawah tanah yang gelap begini, sudah tentu dia tidak bisa melihat apa. Tapi kupingnya tajam, dari desir angin dia tahu bahwa Ling Kun Gi sudah berada di sampingnya, maka dengan suara lirih dia berkata, inilah jalan rahasia satunya yang bisa menembus kepek. Hoa Koka dilarang keras menyalakan lampu, jalanan di sini pun amat jelek. Tempo hari kau pernah kemari, tentunya sudah tahu. Tais yang suruh aku mimbawamu kemari, biarlah kau jalan mengikuti langkahku dengan bergan dengan tanganku. Jarinya yang halus tahu sudah pegang tangan Ling Kun Gi terus ditariknya ke depan Kun Gi biarkan saja tangannya dipegang dan menurut saja kemana dirinya ditarik. Terasa jari jemari yang mie megang tangannya begitu halus dan lemas seperti tidak bertulang, seketika sekujur badannya gemetar seperti kena aliran listrik. Terdengar Gio Lan berkata, sebagai anak perempuan yang telah dewasa, selamanya belum pernah ku bersentuh tangan dengan laki manapun, maka hatiku sedikit tegang, harap Ling Kong Cu tidak mencertawakan aku. Berdebar juga hati Kun Gi, tapi tak mungkin dia melepaskan tangannya, terpaksa dia bilang, disinilah letak kesucian Cong Koan. Justru karena aku yang ditugaskan membawa Kong Cu kemari, umpama orang lain, aku tak sedih saling bergan dengan tangan seperti ini. Kali ini Kun Gi bungkam saja, tak enak banyak bicara lagi. Didengarnya Gio Lan bicara lebih lanjut, suaranya syahdu. Soalnya Ling Kong Cu adalah perjaka yang patut dibuat teladan, seorang kuncu sejati, kaulah pemuda yang menjadi pujaan hatiku. Bertaut alis Kun Gi, katanya, ah, Cong Koan terlalu memuji diriku. Jari Gio Lan yang menariknya itu tiba memegang lebih kencang, katanya sambil jalan ke depan, untuk selanjutnya tanganku yang satu ini tidak akan bersentuhan lagi dengan laki manapun. Jua mendadak dia berpaling dan bertanya, kau percaya apa yang ku katakan? Suaranya kedengaran lembut, tapi bola matanya tampak berkilauan di tengah kegelapan, Mi mancarkan rasa tekat penuh keyakinan. Gugut dan gelisah Kun Gi, Nona. Tak usah kau gelisah, apa yang pernah ku katakan selamanya tak pernah ku jelat kembali, tak perlu ku takut ditertawakan Ling Kong Cu, dalam kalbuku memang hanya titik hanya ada seorang, maka tidak akan ku izinkan laki lain untuk menyentuh badanku, siapa berani menyentuh tanganku segera ku tabas bunuhi, untung tanganku ini. Tanda petik. Keruan Kun Gi gugup setengah mati, katanya, Nona, jangan sekali kau berbuat menurut dorongan hatimu. Jangan kau mim bujukku, yang jelas aku pun tidak akan semelarangan mim biarkan orang menyentuhku, ujar Gioklan tertawa, jarinya memegang lebih kencang lagi. Nah, hampir sampai, jangan bersuara lagi. Terpaksa Ling Kun Gi terus menggramet maju menyusuri dinding gunung dengan badan miring titik tak lama kemudian Gioklan lepas. Tangannya serta maju ke dinding yang mengadang di depan serta mengetuk sekali. Terdengarlah suara Gioklolo bertanya dari dalam, Apakah Gioklan? Tanda petik. Lekas Gioklan berseru, Gioklolo, aku mendapat perintah mim bawa Cong Sucia kemari. Nenek sudah tahu, ujar Gioklolo, pelan pintu papan batu di depan mereka minggeser mundur dan terbuka, bayangan Gioklolo yang tinggi besar itu segera muncul di balik pintu. Sorot matanya dingin tajam, dari kepala sampai kaki Ling Kun Gi diawasinya dengan teliti, mulutnya terkekeh sekali, lalu berkata, Bocah inikah, kalau Thais yang mau cari mantu kiranya cukup setimpal, kalau diangkat jadi Cong Sucia, ku kira Thais yang rada berat sebelah, terus terang aku nenek tua ini mengukurnya terlalu rendah. Gioklan unjuk tawa manis, katanya, kemarin lolo tidak hadir, sudah tentu tidak menyaksikan betapa perkasa Cong Sucia mengalahkan para lawannya dalam lima babak berturut, ini kenyataan, apalagi dalam pertandingan besar dan terbuka itu, semua peserta boleh ikut bertanding secara adil, mengapa Thais yang kau katakan berat sebelah? Tanda petik. Gioklolo terkekeh, katanya, Bocah sekolahan selemah ini, satu jari nenek saja sudah cukup mim buatnya berjongkok setengah hari, dan tidak mampu berdiri, kalau bicara soal kepandayan sejati, dia bisa menang lima babak secara beruntun, betapapun nenek tidak mau percaya. Bagaimana juga Kun Gi masih muda dan berdarah panas, melihat sikap orang yang terlalu mi mandang rendah dirinya, ia naik pita M, pikirnya, jangan kau kira sebagai anak buah Thais yang, biar kuajar adat padamu. Maka dengan tersenyum segera ia menimbrung, kalau Gioklolo tidak percaya, kenapa tidak mencobanya, apakah betul Chai He dapat dibikin jongkok seperti katamu? Sudah tentu Gioklan jadi rikuh. Tapi gelak tawa Gioklolo yang tajam mi lengking itu sudah berkomandang, katanya, anak bagus, sombong juga kau, nah, mari kita coba, di mana tangan kanannya terangkat, betul dia cuma acungkan sebuah jari telunjuk pelan terus menekan ke pundak lingkungi. Gioklan menjadi khawatir, serunya, Chai He klolo, taruhlah belas kasihan. Jari telunjuk klok lolo sudah menekan pundak kungi, mulutnya menggera M sekali, Gioklan, apa yang kau risokan? Nenek tentu punya perhitungan, dia M dia kerahkan lima bagian tenaganya.